Pertimbangan-pertimbangan yang didapat dari DPP serta informasi dan konfirmasi dari sebagian besar pemegang mandat, maka DPP mengambil keputusan untuk memutuskan harus diadakannya PLT. Kita menjalani tugas sebagai PLT ini ya terus menjalani komunikasi supaya jangan ada misi. Tujuannya tentu untuk bagaimana menengahkan disiplin organisasi untuk sebuah kebaikan bersama. Jadi tidak pada niat untuk mau menjatuhkan siapa-siapa. Sebagai wakil saya, harapan saya bahwa dengan langkah tegas yang diambil oleh DPP saat ini, dengan dikeluarkannya pengurus yang disahkan oleh DPP lewat PLT, baik PLT Ketua dan jajaran maupun PLT Dewan Korbaten dan jajaran, sehingga bisa menstabilkan kembali organisasi ini. Hari ini saya akan nama Dewan Pimpinan Pusat Kongres Satuan Indonesia menyerahkan SK PLT kepada saudara Irik Mamo dan sekretarisnya serta bendaharanya. Mereka melaksanakan tugas sampai nanti musdah akan dilaksanakan. Dan juga untuk mengantisipasi penelenggaran politik oleh anggota yang ada di wilayah DPP Tenggara Timur, maka pada hari ini juga atas nama Dewan Pimpinan Pusat, Pemerintah Kongres Satuan Indonesia menyerahkan PLT kepada ketua Dewan Kehormatan anggotanya ada di sini, Pak Yaakob Riu sebagai ketua. Kenapa harus ada PLT senegara sudah ada pengurus terpilih? Mungkin Pak lo bisa belas? Baik, pengurus terpilihnya melalui proses musdah kemarin, ada pelanggaran oleh pemegang bandar, yang di pasal 3 ADRP kami, yang harus jadi pengurus, maju jadi pengurus DPP, adalah mereka yang pernah jadi tunurus dbc itu diabaikan oleh para pemengarman yang kedua ada hal-hal lainnya dipertimbangkan tidak perlu saya jelaskan yang terakhir ada pengunduran diri dari saudara bildad pengunduran diri dari bildad dia tidak mau untuk nanti dilantik lagi jadi ketua DPD atas dasarnya itu dan pertimbangan-pertimbangan yang didapat dari DPP serta informasi dan konfirmasi dari sebagian besar pemegang mandat maka DPP mengambil keputusan untuk memutuskan yang harus diadakannya PLT menjaga kepakuman untuk pelaksanaan hariannya dan untuk menjaga pelanggaran kode etik ada informasi kemarin di media saya kira itu juga akan akan dalam waktu dekat itu jadi pekerjaan Dewan kehormatan saya tidak perlu menyebut namanya yang melaporkan si ini jahat dengan Louis balu dengan obet ke Polda itu akan diperiksa Dewan kehormatan karena indikasinya pelanggaran berarti kode etik itu yang pelanggaran yang terlapor atau kelabur yang mau diperiksa ayam yang mau diperiksa kelabur karena kode etik kami mengatur gini terhadap sesama anggota aturkan tidak boleh melaporkan ke polisi itu pasal kita sendiri tetapi merongrong atau membuat nama baik organisasi tercemar itu pelanggaran ADRT yang sangat berarti kalau saudara nonton kasus rasmanasyon kami cabut SK nya sampai begitu pelanggaran berat ya bisa dibantikan kalau dilihat dari sifat perbuatannya itu kategori perbuatan berat nanti Dewan kehormatannya akan melakukan hal-hal yang soal pelanggaran kenapa bisa sampai berat-beratnya kalau menurut teman-teman memulakan bahwa dia juga diri sendiri menurut informasi yang kami dapat bahwa Hai sifat pokoknya juga makin jadi begini tidak ada syarat untuk penyumpahan di PT itu diusulkan oleh diri sendiri tidak ada nonsense itu bohong Hai yang kedua pengusulanku ada syaratnya ada dia lulus ujian dia lulus ujian kali ini dikelakai dia dan dikelakai SK kai pengangkatan aturkan sebabnya dan dia mempunyai KTA dari kai saran ini juga yang diajukan KPT nah kok tiba-tiba ada di luar organisasi pengusulan penyumpahan itu diajukan oleh organisasi tidak ada oleh orang-orang ini ada apa ini yang bersebutan ini makanya saya tidak melalui Dewan kehormatan dengan kehormatan yang akan memberiksaan baik ini kan tugas PLT inget mau melancarkan mengurus dalu yang mobilnya sudah berarti ke depan masih ada musda lupa atau seperti apa bukan musda lupa karena dia tidak mengundurkan diri si mudahnya belum dilantik belum ada SK belum dilantik dia mengundurkan diri untuk dilantik tidak ada musda lupa jadi nanti ada musda ulang musya musda ulang perpanjangan hanya pilihan ketua dengan sekretaris saja soal pertanggungjawaban lain-lain dari keurus yang lama sudah selesai sedangkan ini hanya tugasnya untuk nanti kapan waktunya nanti kita lihat tapi untuk melaksanakan tugas hariannya Pak Irin dengan para nol yang laksanakan Pak tadi Pak juga katakan bahwa ada pelanggaran dalam proses indikasi pelanggaran nah apakah kemudian indikasinya temukan memang ada faktanya begitu apakah nanti tim sebelas yang ditunjuk oleh DPP itu akan mendapatkan penismen atau Oh ya Oh dari pemegang mandat pemegang mandat sudah mengaku ada kegeluruan jadi tidak perlu sebenarnya untuk untuk menindak teguran teguran lisat itu juga bagian daripada sanksi jadi dari sebagian besar itu sudah kami dan atas bukan itu saja ya pertimbangan lain masih banyak lagi yang sebenarnya tidak etis kami sampaikan di media tapi pada intinya ada pelanggaran kode etik ada pelanggaran ADRT yang khususnya pasal 3 dia wajib pernah menjadi pengurus DPC ini tidak sama sekali yang kedua bahwa ada pengunduran diri dari Pak Binda dia menyadari hal politik ini maka dia mengundurkan diri resmi pengunduran diri apakah dia minta pengunduran diri dari untuk dia sebagai status ketua tertulis sebagai tertulis kalau ada buying bernama pulang kalau pada miskomunisasinya atau ada kurangkin memahaman tentang kode etik pasti akan ditindak itu tugas makanya Pak Yaakob Lai Rindu dan rekan-rekan sudah ditunjuk juga dari SK khusus dari DPP bahwa tidak ada main-main soal pelanggan sebagai sekjen apa yang diharapkan dari pemegang mandat saat ini saya cukup yakin bahwa Sudara Eri punya integritas yang baiknya dalam melakukan tugas terhukum Sudara Eri ini sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan event yang nasional jadi menurut saya terukur untuk bagaimana peranan dan fungsi organisasi yang kedua Pak Yaakob Lai Rindu juga terukur sudah dari sejak 20 tahun lalu mengikuti organisasi dari zaman IPHI terukur juga pengalaman-pengalamannya di dalam menangani ini sengketa konsumen jadi memang mereka punya integritas dan kredibel dalam apa terlaku harapan terhadap mereka seperti apa kedapannya terkait dengan mantan cintalah diberikan harapannya satu bahwa organisasi harus dihormati dan dihargai sebagai rumah tempat advokat KAI khususnya kawan-kawan DPR berlindung nyaman nyaman juga hubungan keluarnya nyaman juga di dalam mungkin ada dari lain waktu itu pelaksanaan kemungkinan besar satu tahun lebih dari kami kasih tugas PT untuk sekalian apa mendaftar kembali dan ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan adalah pembentukan DPC di seluruh daerah kabupaten kota dan pembentukan LBH boleh lawan kawannya jadi memang waktu lama saya kira itu sebagai PLT yang pertama kita menjalani komunikasi kita menjalani komunikasi sehingga dalam perjalanan organisasi ini tidak terjadi miss miss jadi itu yang kita akan lakukan dalam kita menjalani tugas sebagai PLT ini ya terus menjalani komunikasi supaya jangan ada miss nah untuk kantor masih di masih di di nekotik atau mau pindah lagi setelah terpilihnya ada dua kantor yang kita ketahui eh untuk kantor nanti pastinya akan ada tempat yang baru hanya untuk beberapa waktu 12345 hari depan ini kami saya baru menerima mandat beberapa menit yang lalu saya itu harus mempelajari kalau semua ada juga tentu semua regulasi organisasi yang ada tujuannya tentu untuk bagaimana menengahkan disiplin organisasi untuk sebuah kebaikan bersama jadi tidak pada lihat untuk mau menjatuhkan siapa-siapa tetapi memulihkan hubungan itu menjadi hal yang sangat penting dalam semua upaya penegakan disiplin organisasi jadi penegakan disiplin organisasi itu bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa tetapi untuk mengerbaiki hal-hal sebagai pulang supaya organisasi lebih baik itu bukan bekerjanya mudah karena berurusan dengan sesuatu yang bisa berdiri sebagai kesalahan dan harus diperbaiki secara bersama mungkin tidak pernah terlalu tujuannya untuk baik kira-kira begitu saja tapi untuk sekarang belum masih berpikir segera jari satu persatu secara benar dan buruk pun saya sebagai perwakilan DPP yang ada di NTT khususnya sebagai wakil sekjennya Adam pertama-tama mungkin memohon maaf pada semua rekan-rekan media dan juga publik dan juga rekan-rekan advokat yang ada karena organisasi kita yang besar ini di apa di dihantam dan berbagai isu dan juga kabar miring yang dimana sempat beredar dan harapan saya bahwa dengan langkah tegas yang diambil oleh DPP saat ini dengan dikeluarkannya pengurus yang disahkan oleh DPP sehingga bisa menstabilkan kembali organisasi ini sehingga organisasi KAI ini yang kita cintai bersama yang merupakan organisasi advokat yang besar ini kembali menjadi organisasi advokat yang benar-benar dihormati dan juga benar-benar bisa menjaga marwahnya sehingga apa yang ada yang sudah diwariskan oleh Pak Sekjen maupun senior-senior kami yang dulu sudah mengurus ini dengan baik tetap lanjutkan ini menjadi baik jadi saya berharap sebagai Wak Sekjen tugas yang utama dari BNT yaitu bagaimana meminimalisir semua keadaan yang ada sehingga semua menjadi baik dan juga melanjutkan ruang-ruang organisasi ini sehingga berjalan lebih baik lagi dan untuk Dewan Kehormatan tentunya banyak juga laporan-laporan dari periode yang sebelumnya yang belum sempat diproses ini menjadi payah utama tapi saya yakin dan percaya pengurus yang dituju ke ODP ini semua mempunyai utilitas dan berkompetensi semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih